Mirsa wasi anak anda dan lingkungan pergaulannya, sejumlah anak laki-laki di bawah umur menjadi korban pencabulan seorang kakek berusia 61 tahun. Pelaku mengiming-imingi para korban dengan imbalan uang 15 ribu rupiah. Kakek berusia 60 tahun ini ditangkap polisi setelah dilaporkan orang tua yang anaknya dicabuli di Medan Labuhan Sumatera Utara. Kakek yang sudah memiliki lima cucu ini mengaku sudah satu tahun melakukan pencabulan pada anak laki-laki di sekitar tempat tinggalnya. Hingga hari ini sudah tujuh korban yang melapor pada polisi. Pelaku sering mencabuli anak laki-laki dengan modus minta tolong dipijat dan para korban diberi imbalan uang. Meminta anak-anak ini untuk mengkusuk, mengkusuk dirinya dengan iming-iming sejumlah uang. Nah setelah dilakukan pengkusuhan, di tengah-tengah session ya dia minta anak ini untuk membuka pakaiannya. Membuka pakaiannya, setelah itu melakukan pencabulan terhadap anak-anak ini. Dan setelah diselesai diberikan uang antara 15 ribu sampai 20 ribu rupiah. Terbongkarnya kasus ini setelah salah satu korban mengalami sakit dan mengaku pada orang tuanya menjadi korban sodomi. Kakek pelaku pencabulan terancam hukuman, 15 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Rusli HRI News melaporkan.